Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati menyoroti kasus kekerasan dan dispensasi nikah anak di Jawa Timur. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati menyoroti angka kasus kekerasan anak dan dispensasi nikah dini di Jawa Timur. Mengacu data yang diunggah pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2022 di Jawa Timur tercatat sebanyak 2.147 kasus dengan rincian 420 korban anak laki-laki dan 1.949 korban perempuan. Belum lagi belakangan ini telah terjadi peristiwa menggegerkan di Kabupaten Mojokerto yang menimpa siswi TK usia 6 tahun atas kekerasan seksual dari 3 bocah SD usia 8 tahun. Karena itu, saat kunjungan kerja Menteri P3A Igusti Ayu Bintang Darmawati di Unit Pelasana Teknis Daerah PPA Sidoarjo-Jawa Timur pada Sabtu 28 Januari, ia ingin memastikan bahwa penanganan kasus perlu diselesaikan secara komprehensif. Penanganan kasus ini sangat komprehensif sekali, memberikan kemerdekaan yang terbaik, akun jikannya ditangani dengan baik, pendampingan kesehatannya juga didampingi, kemudian psikus sosialnya didampingi, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada unit CTA dengan jarak cepat sudah melakukan peneritapan, dan pemeriksaan, dan tentu ditawal dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kumpulkan segera tersebut kepada pelan. Menteri PPPA Igusti Ayu Bintang Darmawati juga menaruh perhatian terhadap tingginya angka dispensasi nikah anak di Jawa Timur yang berdasarkan data pengadilan tinggi agama Surabaya, mencapai sebanyak 15.212 kasus sepanjang tahun 2022. Peran koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah juga kembali dirapatkan demi terus menggalakan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dari hulu ke hilir. Lebih lanjut, para pihak terkait juga akan meninjau ulang sejumlah regulasi agar dispensasi nikah tidak serta merta diberikan.